Intro Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gebran Oto Hasibuan membanta tuduhan kecurangan yang dialamatkan Kubo Anies Baswedan dan Mohimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mbavud MD Bahkan Oto berjanji akan membuktikan bahwa yang curang di Pilpres 2024 adalah pasangan Amin dan Ganjar Mbavud Oto menyebut pemilu kali ini justru berjalan paling damai pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon Oto menyebut narasi yang disampaikan pemohon kubus 1 dan 3 hanya berdasarkan asumsi menurutnya pihak Prabowo Gebran tak akan terpancing dengan tuduhan-tuduhan tersebut kalau pemohon dalam perhormonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan maka kami kuasa hukum Prabowo Gebran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan Ketua Umum Peradi itu mengutarakan pihaknya akan memberikan analisa juridis dalam menyanggal setiap tudingan yang disampaikan pasal 01 dan 03 tetapi kami akan tetap berpegang teguh disampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada Oto mendekankan narasi soal adanya kecurangan pemilu 2024 seharusnya tidak dibawa ke dalam gugatan sengketa pilpres 2024 melainkan dapat dilaporkan ke bawah seluruh bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK melainkan ke bawah seluruh karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang khusus yang pasal 475 undang-undang pemiliu oleh karena itu Oto menyebut tudingan yang disampaikan pihak pemohon dalam hal ini kubu 01 dan 03 salah alamat ia pun menegaskan petitum yang disampaikan tidak sesuai dengan hukum acara DMK sehingga dapatlah dikatakan permohonan-pemohon tersebut adalah salah kamar diberikan juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana sehingga terkesan permohonan tersebut petitum tersebut seperti petitum sapu jagat karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan terakhir kalau memohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar tetapi justru para pemohonlah pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya dimingguan terkait yang mulia untuk lanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami kami hanya mengatakan bahwa kami bertindak atas nama Prabowo Subianto dalam perkara ini yaitu dalam dimana telah kami sampaikan terang pihak terkait dalam perkara nomor 1 PHPU Pres 22 Romawi garis binung 24 yang mulia pasal 6 ayat 3 Undang Nasar Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan yaitu di ayat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden berdasarkan norma konstitusi dimaksud maka pihak terkait telah memenuhi perseratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024 2029 tingginya peroleh jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia termasuk daerah pemilihan luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 2029 rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini selamat menikmati